Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Sekarang kita masuk sesi 25 25 Halaman 32 Sisa 2 pengantar lagi Sekarang kita pelajari Tentang macam-macam domir Domir kemarin apa artinya? Kita ganti Kita bahas pas isim-isim Mabni ya Ada domir Ada isim mausul Ada isim isyara Apa lagi? Isim istifah Isim syarat Nah sekarang kita lihat Pembagian isim lagi Berdasarkan dia Itu kata aslinya Atau kata yang nampaknya Dan kata ganti Nah dikatakan oleh Ustadz Aceng Zakaria Isim dibagi dua Ada yang zohir Zohir artinya nampak Ada yang domir Kata ganti Zohir ini artinya pakai nama asli Jadi orangnya itu ditunjuk Atau bendanya itu ditunjuk Jadi pakai nama asli Nanti ada penjelasannya Lalu domir dibagi menjadi dua Yang pertama Yang pertama mutasilun Yang pertama apa? Mutasilun Domir mutasilun Domir yang bersambung Jadi bersambung dengan Kata Ada yang kedua Domir Munfasilun Domir yang terpisah Domir Munfasilun Domir yang terpisah Nah mutasilun dibagi lagi Barizun Barizun Dan mustatirun Barizun itu Tidak tersembunyi Kalau mustatirun Tersembunyi Mustatirun dibagi lagi Mustatirun tadi artinya apa? Tersembunyi Yaitu ada yang Jawazan Dan ada yang Wujuban Yaitu jawazan Boleh tersembunyi Wujuban Wajib Tersembunyi Saya ulang isim Dibagi menjadi Dua Ada yang Zohir Yang Nampak Dan ada yang Domir Kata Ganti Kita lanjut Isim Intinya dibagi jadi Dua Ada yang Zohir Dan ada yang Domir Kalau Zohir artinya itu Tidak diganti Kalau Domir itu Pakai kata Ganti Kemudian Domir dibagi dua Ada yang Mutasil Bersambung Dan ada yang Munfasil Terpisah Dan yang Mutasil dibagi dua lagi Ada yang Bariz Tidak tersembunyi Ada yang Mustatir Yang Tersembunyi Lalu Mustatir dibagi dua lagi Ada yang Jawazan Boleh tersembunyi Ada yang Wujuban Wajib Tersembunyi Sekarang kita Lihat Intinya Situ ada Delapan Ya ada Delapan Yang pertama Zohir Isim Zohir Itu adalah Isim Yang Nunjuk Pada Yang Dinamakan Musamma Yang Dinamakan Yang Menunjuk Pada Yang Dinamakan Mislu Contoh Contoh Pake Nama Atau Benda Muhammadun Langsung Tunjuk Pada Muhammad Atau Hassanun Langsung Kita Bicarakan Hassan Langsung Daftarun Langsung Kita Bicarakan Daftar Buku Tulis Jadi Misalnya Kita Sebut Kita Tidak Pake Kata Ganti Disini Jadi Hassan Ini Pakai Isim Zohir Kemudian Yang Kedua Dhamir Kata Ganti Yang Menggantikan Isim Zohir Yang Menggantikan Isim Zohir Jadi Dia Menggantikan Nama Menggantikan Pelaku Dengan Nama Contoh Langsung Dipake Nomir Anak Saya Anta Kamu Laki Laki Satu Orang Dia Laki Laki Satu Orang Hum Mereka Yang Kemarin Domir Sudah Kita Hafal Seperti Itu Sudah Terus Yang Ketiga Tadi Dari Pembagian Domir Dibagi Dua Yang Mutasil Dan Mutasil Mutasil Artinya Lihat Nomor Tiga Ad Domir Mutasilu Huwa Malayyub Tada Ubihi Domir Mutasil Mutasil Tadi Artinya Apa Bersambung Adalah Domir Yang Tidak Dipakai Di Depan Malayyub Tada Ubihi Tidak Dipakai Di Depan Artinya Ada Kata Lain Dulu Baru Domir Itu Contoh Jalastu Kataptum Lihat Ini Domir Ini Ini Domir Mutasil Domir Yang Bersambung Dia Didahul Sesuatu Dulu Dia Tidak Di Depan Ini Tidak Di Depan Contoh Lagi Disitu Apa Kataptum Ini Domir Ini Ini Juga Domir Mutasil Jadi Dia Tidak Depan Di Dahulu Dulu Jadi Dia Tidak Di Depan Jalan 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 Artinya Apa Aku Duduk Kataptum Kalian Menulis Kemudian Kemudian Ada Yang Ke Empat Domir Mun Fasil Mun Fasil Tadi Artinya Apa Terpisah Domir Yang terpisah Yaitu Wama Yaitu Yang Mendahului Sesuatu Jadi Dia Ada Di Depan Dia Ada Di Depan Sesuatu Contoh Ana Naimun Saya Tidur Maka Naim Di Sini Dia Didahului Dengan Ana Ana Ada Di Depan Maka Berarti Terpisah Dia Terpisah Dari Sesuatu Ini Namanya Domir Mun Fasil Contoh Lagi Nanti Pakai Nahnu Pakai Anta Pakai Hia Pakai Huma Ini Kalau Dalam Kalimat Baru Kita Paham Kemudian Yang Kelima Domir Baris Ini Pada Pembahasan Mutasil Domir Mutasil Dibagi Dua Yang Bersambung Dibagi Dua Dua Yaitu Baris Dan Yang Tidak Tersembunyi Dan Yang Tersembunyi Contoh Yang Baris Pengertian Yang Baris Lihat Nomor Lima Baris Atau Yang Tidak Tersembunyi Domir Yang Tidak Tersembunyi Tersembunyi Adalah Domir Lahu Yang Punya Surah Bentuk Dalam Ucapan Dia Bersambung Dan kita Tahu Kita Lihat Itu Domir Contohnya Tersembunyi Tidak 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 Terus yang lawannya yang baris Lawannya yang mustatir Lihat nomor 6 Mustatir itu adalah Dumir Laysa tidak Lahu punya Surotun bentuk Dalam lafaz Kalau Tung kan kelihatan Tuh tadi kan kelihatan Nah juga kelihatan Ini tidak kelihatan Ini contohnya pada Kata apa Dumbunnya tersembunyi Ini kata gantinya apa nanti Terus apa lagi Yaktubu Ini kalau digantikan apa Huah ya Terus apa lagi Uktub Uktubil apa Amr Kata gantinya apa Anta Filamer ya Anta Lalu yang mustatir dibagi dua lagi Iya kan Yaitu yang Jaizan dan Wujuban Ini dibagi dua Ada yang wajib sembunyi Ada yang boleh sembunyi Yang boleh sembunyi Coba lihat nomor tujuh Al-ja'izu wa mayyahullu mahalhu zahir Domir yang Jais Yang boleh tersembunyi Huah adalah Domir Yang boleh Digantikan Isim zahir Isim zahir tadi apa di atas Yang nunjuk langsung pada yang dinamakan Bisa nama orang Bisa benda Contoh misalnya Ini Jadi dia bisa digantikan Isim zahir Kataba itu artinya apa Kataba Domirnya apa Huah ya Huahnya tersembunyi disini kan Gak kelihatan kan Nah kalimatnya bisa seperti ini Huahnya kita munculkan Yang nulis itu Namanya Hasan Jadi kita tulis Kataba Hasanun Hasannya dikeluarkan Boleh dikeluarkan Hukumnya Boleh Boleh Hasan sembunyi di Kataba sini Boleh Hasan dikeluarkan Bisa juga gini Taktubu Taktubu ini domirnya apa Taktubu Bisa anta Bisa hia Namun yang dimaksudkan sini Hia Kita bisa keluarkan Dari Taktubu ini Perempuan disini keluar Yaitu kita katakan Taktubu Taktubu Siapa Fatiman Taktubu Fatimatu Aturannya di belakang Aturannya di belakang Kalau di depan Aturannya lagi Beda lagi Bisa sebenarnya Tapi besok Jangan pulang Jangan pulang Jangan pulang Sudah Jadi boleh Tersembunyi Dia bisa Kataba Saja Bisa kita keluarkan Yang ada dalam sini Kataba Hasanun Bisa Taktubu Saja disini Sembunyi Bisa kita keluarkan Orangnya Taktubu Fatimatu Gitu loh Terakhir yang Wujuban Wajib sembunyi Lihat pengertiannya dulu Alwajibu Wama layahulu Mahallahu Zahir Domir Mustatir Yang wajib Tersembunyi Adalah Domir Layahulu Yang tidak Boleh Yahulu Mahallahu Diganti Dengan Isim Zahir Tulis diberi catatan Ini untuk Orang kedua Dan orang Ke Satu Orang kedua Dan orang pertama Untuk Kamu Dan saya Itu Tidak mungkin Diganti Jadi dalam Masa Arab Contoh disini Lihat Uktub Ini yang Wujuban Uktub Domirnya Apa disini Anta Anta Kalimatnya Tidak mungkin Uktub Anta Antanya tetap Tersembunyi Disini Tidak mungkin Dan Bukan Uktub Anta Nama Misalnya Anta Kita ngomong Dengan Muhammad Muhammad Tulislah Kamu Tidak usah Uktub Muhammad Tidak perlu Tulisannya langsung Uktub Muhammad Tidak usah Nanti kalau Untuk panggilan Ada sendiri Cara membuat Bahasanya Apalagi yang kedua Taktubu Ini untuk Anta Ini yang Untuk artinya Kamu Menulis Lihat Kamu Menulis Kamunya Tidak usah Dikeluarin Siapa Tetap Disitu Terus Naktubu Kami Menulis Kami Menulis Kaminya Tidak usah Dikeluarin Jadi Domirnya Tetap ada Disini Wajib Dia Ter Sembunyi Tiga Ini Wajib Tersembunyi Contoh Lagi Katab Tuh Saya Menulis Maaf Kalau ketab Nanti Masuk Domir Baris Kelihatan Masih kelihatan Itu Dia Masih Kelihatan Karena Ada Tung Tung Nah Kalau ini Sudah Tersembunyi Pokoknya Sekitar Ini Ini Domir Apa Berarti Anta Terus Yang Ini Taktubu Anta Juga Terus Nahnu Berarti Anta Anta Nahnu Seperti Seperti Tersembunyi yang tersembunyi bagi dua ada yang wajib ada yang boleh satu pengantar lagi Insyaallah jam 2 siang Hai jadi sebelum asar pengantarnya sudah selesai harusnya ujian dulu itu dari 1 sampai 33 ya kita tetap kalian doa ke pratur majlis subhanallahumma bimbiqa syadu Allah ilai lantastavukatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah video-video Darussolihin TV dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton